Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Oke, jadi di video kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul Crazy Samurai Mushashi Film yang dirilis pada tahun 2020 ini berdurasi 1 jam 30 menit Mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Miyamoto Mushashi Atau yang dikenal dengan keahliannya dalam memainkan pedang samurai Sehingga banyak dari kalangan perguruan samurai yang ingin membunuhnya, terutama perguruan klan Mushashi yang bersifat pendiam dan tidak banyak bicara ini Tetapi sangat lihai dalam memainkan pedang samurainya pada saat melawan musuh Maka dia juga disebut Mushashi Samurai Gila Mushashi Samurai Gila adalah sebutan nama untuknya karena siapa saja musuh yang ia lawan dan siapa saja yang ia temui Maka akan dibunuh olehnya tidak terkecuali Meski Mushashi menghadapi banyak musuh, ia tidak pernah gentar hingga dia beranjak tua Walau umurnya sudah beranjak tua, Mushashi masih saja diincar oleh musuh yang ingin menghabisi nyawanya Keahliannya dalam memainkan pedang samurai masih ia kuasai Sehingga musuh yang datang pun dihabisi olehnya dalam sekejap mata Jadi jangan banyak cincong lagi, kita langsung ke alurnya Tapi eits, sebelum lanjut Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film Jadi langkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya So kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya Film diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Matashijiro yang akan dijadikan sebagai pemimpin klan nantinya Klan adalah nama dari salah satu perguruan samurai Seorang pemuda menghampiri Matashijiro dan terus saja meyakinkan anak kecil itu supaya tidak takut dan tidak khawatir Dengan keadaan yang akan dihadapinya nanti setelah anak kecil itu dijadikan pemimpin klan Anak laki-laki itu melihat di sekelilingnya banyak orang yang sedang bersembunyi di hutan yang tidak jauh dari tempat ia berdiri Orang-orang itu adalah tentara bayaran yang diperintahkan oleh perguruan klan untuk menjaga Matashijiro Sekaligus orang yang akan membunuh Musashi nantinya Karena Musashi dianggap penuh tipu daya Jadi perguruan klan berencana membuat strategi duel untuk membunuh Musashi Perguruan klan juga telah menyewa 100 siswa dan 300 tentara bayaran Musashi adalah seorang laki-laki yang dikenal terhormat dalam perguruan samurai dan tidak bisa dianggap meremeh Karena itu banyak sekali yang ingin membunuh Musashi Tetapi tujuan utama perguruan klan membunuh Musashi hanya semata-mata ingin membalas perbuatan Musashi terhadap Seijiro dan Denshiro Serangan mendadak yang dilakukan oleh Musashi terhadap Seijiro dan Denshiro membuat perguruan klan murka kepada Musashi Oleh sebab itu perguruan klan ingin menghabisi nyawa Musashi Musashi yang sedang berada di atas pohon pun mendengarkan semua pembicaraan serta rencana jahat dari perguruan klan tersebut terhadap dirinya Tiba-tiba saja Musashi yang loncat dari atas pohon langsung menghunus pedang samurai-nya dan membunuh anak laki-laki yang akan dijadikan pemimpin klan Musashi juga membunuh si kakek tua yang ada di samping anak laki-laki itu Kemunculan Musashi secara tiba-tiba membuat tentara bayaran terkejut Terdengar dari kejauhan teriakan tentara bayaran yang memanggil nama Musashi dan ingin menghabisi Musashi Tentara bayaran yang bersembunyi dan sedang memantau kemunculan Musashi tersebut langsung menyerang Musashi dengan pedang samurai-nya masing-masing Musashi yang terlihat tenang langsung menghadapi para tentara bayaran itu Meski jumlah mereka sangat banyak, Musashi sanggup melawan tentara bayaran itu seorang diri dan tidak ada sedikitpun rasa takut terlihat di wajahnya Musashi menghabisi tentara bayaran itu satu persatu dengan pedang samurai yang ada di tangannya Dengan ayunan pedang samurai yang begitu lihai, Musashi dapat mengalahkan mereka satu demi satu Setelah beberapa lama bertarung, tiba-tiba datang seorang pria bernama Nanpo Yoshibi Yaitu salah satu master dari perguruan klan Nanpo Yoshibi yang hendak ingin membunuh Musashi justru malah gagal Tetapi malah dirinya yang dibunuh oleh Musashi dalam seketika Tentara bayaran yang datang berkelompok-kelompok dan terus berdatangan ingin membunuh Musashi Membuat Musashi sedikit kewalahan saat menghadapi mereka Setelah Musashi membunuh mereka, Musashi pun berjalan ke perumahan yang tidak jauh dari tempat perkelahiannya Sambil menunggu kelompok musuh selanjutnya, Musashi istirahat sejenak dan meneguhnya Sedikit air Tak lama kemudian, musuh pun kembali bermunculan Seorang laki-laki bernama Shishido Baiken mendatangi Musashi yang berniat membunuh Musashi Tetapi justru tidak berhasil Meski Shishido Baiken bukan dari perguruan klan, ia tetap saja menaruh dendam dan ingin membunuh Musashi Malangnya dengan seketika Musashi membunuh Shishido Baiken dengan pedang samurai yang ada di tangannya Tentara bayaran pun terus-menerus bertatangan mau tidak mau Musashi harus menghadapi mereka seorang diri Dengan pedang samurai yang ada di tangannya, Musashi langsung melawan mereka sampai mereka mati Setelah Musashi membunuh mereka, Musashi berjalan lagi sambil berwanti-wanti dan masuk ke salah satu perumahan untuk istirahat lagi sambil meneguh air dan mengganti pedang samurai Saat Musashi istirahat, dia berniat akan membunuh semua orang Tak lama setelah Musashi istirahat, musuh kembali berdatangan dan menyerang Musashi Musashi pun langsung bersia-siap untuk melawan mereka Pedang samurai yang ada di tangannya langsung ia hunus pada musuh dan membantai mereka Musashi berlarian ke luar perumahan Saat Musashi berada di luar, ternyata tentara bayaran itu ada di mana-mana Mulai dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan Musashi tidak bisa menghindari mereka Setelah membantai musuhnya, Musashi kembali duduk dan istirahat sejenak Meskipun Musashi merasa kewalahan, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain melawan mereka yang terus-menerus menyerang Musashi tidak terlihat takut sedikitpun saat ia menghadapi musuh Musuh yang dihadapi Musashi kembali berdatangan dan memanggil-manggil nama Musashi Musashi yang tengah berada di belakang perumahan melihat dua pria dari kalangan tentara bayaran yang sedang cekcok Karena salah satu pria itu menganggap membunuh Musashi adalah sebuah kegilaan dan tidak akan ada yang selamat jika melawan Musashi Di tengah perbincangan kedua pria ini, muncullah Musashi dan membunuh salah satu pria itu Tak lama kemudian, sekelompok musuh pun kembali datang dan menyerang Musashi Di tengah perkelahiannya, salah satu pria bernama Widerui Hai Iaitu salah satu guru yang berasal dari perguruan klan berteriak kepada Musashi dan ingin membunuh Musashi Tetapi Musashi yang terlihat tenang langsung menghadapi Widerui Hai Dengan sekali hantaman pedang samurai dari Musashi seketika Widerui Hai pun tewas di tempat Murid Iwiderui Hai yang berada di belakangnya langsung berlarian pergi meninggalkan Musashi Kemudian Musashi berjalan lagi ke salah satu perumahan untuk beristirahat sejenak dan meneguk sedikit air untuk mengisi tenaganya Saat Musashi istirahat kali ini, Musashi melihat seorang wanita yang berdiri tepat di belakangnya sambil memegang kayu bakar Wanita tersebut terlihat takut kepada Musashi Musashi yang memegang sebuah tong kue di tangannya lalu menawarkan kue itu kepada wanita tersebut Tetapi si wanita malah menolaknya Karena wanita itu terlihat takut, Musashi menyuruhnya pergi Saat si wanita berjalan beberapa langkah, ia langsung berteriak kepada para tentara bayaran bahwa ia melihat Musashi Dan si wanita itu menunjuk-nunjuk ke arah Musashi yang sedang berdiri Tentara bayaran yang sedang mengejar Musashi langsung menyerang Musashi Mau tidak mau, Musashi pun harus melawan mereka Musashi yang dihadapi Musashi semakin banyak berdatangan Musashi yang hanya bisa istirahat sebentar untuk memulihkan tenaganya terpaksa harus melawan lagi Dengan pedang samurai yang dipegangnya pun, Musashi langsung menghantam musuhnya sampai habis Setelah musuhnya mati, Musashi kembali istirahat lagi untuk menoguk sedikit air dan mengganti pedang samurai-nya lagi Tidak heran jika Musashi istirahat berkali-kali karena musuh yang meletanginya amatlah banyak Sehingga Musashi tidak bisa istirahat dengan tenang Saat istirahat, Musashi tetap berwanti-wanti karena ia takut musuh menyerang secara tiba-tiba dari arah yang ia tidak ketahui Saat Musashi istirahat, ia bertanya-tanya pada dirinya seberapa banyak lagi musuh yang akan ia hadapi Ia mengira-ngira musuhnya lebih dari 70 orang dan ia merasa sudah membunuh musuh lebih dari 70 orang Musashi yang sedang duduk sembari istirahat tidak habis pikir pada musuh yang begitu banyak menghampirinya Musashi yang terlihat tengah-engah dan sedikit lelah karena terus-menerus melawan musuh Ia kembali berdiri dan berjalan menghampiri musuh lagi Sambil mengatakan bahwa suatu hari nanti aku akan juga mati Musashi pun kembali berjalan dan menghampiri musuhnya yang sudah berdatangan sudah tidak sabar ingin membunuh Musashi Musashi berteriak kepada musuh sambil menyebutkan namanya sendiri Itu sebagai pertanda bahwa Musashi sudah siap untuk membunuh mereka semua Musuh yang datang kali ini sangatlah banyak Musashi terus saja melawan mereka Musashi terlihat kewalahan saat bertarung dan terengah-rengah Musashi berkali-kali mengatur nafas supaya sanggup menghadapi para tentara bayaran itu Setelah sekian lama Musashi berkelahi Musashi terlihat tidak sanggup berdiri dan terjatuh Musashi yang terlihat lemah dan hampir saja kalah Tetapi Musashi harus menguatkan dirinya supaya tidak tumbang di depan musuh Setelah semua tentara bayaran itu dihabisi Musashi Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang memanggil nama Musashi dari jarak dekat Pria itu merupakan salah satu guru dari perguruan semua Genji Ia tidak akan membiarkan Musashi menghancurkan perguruan klan Musashi yang mendengar perkataan itu langsung berjalan ke arah pria tersebut tanpa mengatakan sepatah katapun Musashi terlihat sudah siap untuk membunuh guru yang berada di hadapannya Mereka berdua pun langsung menjelurkan pedang samurai untuk berkelahi Pada saat itu, seketika hujan pun turun saat mereka berkelahi Musashi yang terjatuh pada awal perkelahian langsung kembali berdiri dan melawan guru dari perguruan semua Genji Tak lama kemudian, Musashi akhirnya dapat mengalahkan guru dari perguruan semua Genji Setelah Musashi menghabisi guru itu, Musashi mengira tentara bayaran tidak akan datang lagi Tapi ternyata, sekelompok tentara bayaran masih tersisa Mereka sudah menjelurkan semua pedang samurai-nya ke arah Musashi Tak tanggung-tanggung, Musashi langsung membantai mereka dalam waktu sekejap Tak berhenti sampai di situ, setelah 7 tahun berlalu, Musashi masih saja diincar oleh musuh yang ingin membunuhnya Kehidupan Musashi yang terus saja dikejar musuh membuat Musashi tidak menyerah dengan keadaan sekitar Musashi masih saja lihai dalam memainkan pedang samurai-nya Tetapi kali ini, Musashi melawan musuh dengan cara yang sedikit berbeda Di mana ia melawan musuh dengan menggunakan senjata berupa pisau yang dilengketkan di pedang samurai-nya Dengan pisau itulah, Musashi akan mengalahkan musuh yang mendatanginya Walau cara bertarung Musashi sedikit berbeda Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Musashi akan menang dengan mudah Di kala itu, di mana Musashi yang sedang duduk termenung di tepian sungai yang berbatu Tiba-tiba, saja terdengar teriakan dari arah hutan yang memanggil nama Musashi Muncul sekelompok musuh yang hendak mengincar nyawa Musashi Musashi pun menoleh ke arah musuh sembari berdiri Musashi masih saja bersikap tenang dan tidak pernah gentar di depan musuhnya Musuh yang sudah siap sedia ingin menyerang dan menghabisi Musashi pun langsung menghunus pedang samurai Salah satu musuh mempertanyakan tentang pebantaian klan waktu dulu Dengan santainya, Musashi menjawab bahwa ia hanya ingin menang Melihat sikap Musashi yang begitu tenang membuat musuh semakin kesal kepada Musashi Musashi juga menantang musuh untuk melawan dirinya Hal itu semakin membuat musuh kesal kepada Musashi Para musuh langsung menyerang Musashi yang sedang berdiri di tepian sungai berbatuan Seketika Musashi mengeluarkan pisau yang dilengketkan pada pedang samurai miliknya Dengan kehebatan perkelahian Musashi Ia langsung memantai mereka dalam sekejap Dan pada akhir film ini terlihat Musashi yang tidak pernah menyerah dalam melawan musuh Musashi yang terus saja dimusuhi oleh semua perguruan pedang samurai Justru hal itulah yang membuat Musashi semakin kuat dalam bertahan hidup Meski semua orang ingin membunuhnya dan selalu saja mengincar nyawanya Musashi tetap menjadi dirinya sendiri Dan film pun berakhir Buat teman-teman yang ingin merequest film apa yang bakal memin review selanjutnya Kalian bisa tulis di bawah komentar ya So, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya